Intro Kasus penemuan mayat seorang ibu rumah tangga di sebuah rumah Perumpuri Asri 3 Kabupaten Kuningan pada Senin lalu berhasil diungkap Satres Krim Polres Kuningan Setelah menangkap tersangka AR di sekitar kediamannya di Purwawi, Nangun, Kuningan Tepatnya 8 jam pasca olah TKP pelaku yang berstatus mahasiswa berusia 22 tahun tersebut mengaku tega menghabisi nyawa AI 64 tahun karena merasa sakit hati oleh perkataan korban yang merupakan kerabatnya sendiri Dari sejumlah barang bukti diketahui korban dianiaya tersangka hingga luka parah di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul hingga benda tajam Dalam konferensi pers pada Kamis 20 April 2023 Kapolres Kuningan AKBP Willy Adrian mengungkapkan tersangka sempat membawa mobil korban kemudian melarikan diri ke Cirebon untuk mengelabui petugas AR juga membawa handphone korban bahkan sempat membalas sejumlah pesan yang ada di ponsel tersebut supaya teman korban tak menaruh curiga Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 dan 365 KUH pidana dengan ancaman maksimal hingga 15 tahun pencara Kejadian berawal dari pengakuan tersangka bahwa tersangka ini merasa sakit hati atas perkataan dari korban yang mungkin kurang pas tersangka menghabisi atau menghilangkan nyawa korban dengan melukai bagian kepala kemudian tersangka terjatuh dan masih dilukai lagi di bagian kepala dengan benda tajam Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan